Asmara berdarah, jilid 14. Kedua orang kakek itu menerima tiga batang hiu sambil tersenyum. Kakek bercambang bauk lalu bersembah yang di depan meja dan asap dari tiga batang hiu yang dipegangnya itu tiba-tiba saja meluncur ke depan dan mengeluarkan suara mendesis seperti tiga ekor ular yang hendak menyerang Hon Tiong dan kakek jembal. Barulah para murid Pek Liyong Pang terkejut. Juga Hon Tiong terkejut sekali, dan dia siap mengelak atau menangkis serangan asap hiu itu. Akan tetapi pada saat itu, asap dari tiga batang hiu di tangan kakek jembal juga sudah meluncur ke depan, menyambut tiga jalur asap pertama. Terjadilah pemandangan yang sangat menarik, aneh serta menegangkan. Dari satu pihak terdapat tiga jalur asap dan kini enam jalur asap itu bergulung, saling belit, saling dorong, laksana enam ekor ular sakti bermain-main di angkasa. Pengendalinya adalah dua orang kakek itu yang berdiri memegangi tiga batang hiu. Tetapi anehnya, bara api pada hiu-hiu itu nyalanya amat besar seperti ditiup terus-menerus sehingga tak lama kemudian hiu-hiu itu pun habis terbakar dan padam. Ular-ular asap itu pun membuyar lantas pertandingan berhenti. Hahaha, si jembal pemabok ternyata semakin kuat saja kakek tinggi besar tertawa gembira. Dan engkau orang gunung liar semakin binal saja kakek jembal itu pun tertawa. Kau masih menganggap kelemahan orang syukia ini benar tanya kakek tinggi besar. Tentu saja, hidup haruslah bebas, baru dapat menikmati hidupnya kata kakek jembal. Huh, hidup tanpa adanya sesuatu yang mengikat, lalu apa artinya? Tidak ada isi, hampa belaka kata kakek tinggi besar. Itu pendapatmu. Hidup harus bebas dari pendapat. Hahaha, jembal mabok. Ucapanmu itu pun merupakan suatu pendapat, bukan? Wajah kakek jembal itu berubah merah dan sejenak dia seperti kebingungan. Sudahlah dia mengetukkan tongkat bambunya ke atas lantai. Kita bukan nenek-nenek bawal yang suka berdebat. Kalau engkau ingin mengadu kepandayan, hayoh. Dimanapun dan kapanpun akan kulayani. Sudah lama tongkatku tak pernah mengebuk anjing tinggi besar dari gunung. Akan tetapi kakek tinggi besar yang disindir itu hanya tertawa saja. Engkau tahu bahwa ucapanmu itu hanya gertak sambal. Aku pun tahu bahwa aku takkan mudah mengalahkan engkau jembal busuk. Kita sudah semakin tua, tiada gunanya membuang tenaga sia-sia. Mari kita berlomba membuktikan kebenaran filsafat lemah pengecut dari orang secia ini. Baik, bagaimana caranya? Kita didik murid menurut Kero masing-masing, engkau boleh mencontoh filsafatnya dan aku sebaliknya. Tiga tahun kemudian kita adu murid kita. Baik. Kedua orang kakek itu lalu berkelebat lenyap. Cia Han Tiong cepat menjura dan mencoba menahan. Jiwi Locian Pua, harap duduk dulu. Hahaha terdengar suara kakek jembal. Kau mau tahu? Aku hanya jembal tua Ciu Sian Lokai, pengemis tua Dewa Arak. Dan aku adalah Gobi Sanjin, orang gunung Gobi terdengar suara kakek tinggi besar. Suara mereka terdengar dari jauh sekali, dan dari dua jurusan. Cia Han Tiong duduk kembali, menarik napas panjang dan menghapus keringatnya. Suhu, siapakah dua orang aneh itu tanya seorang murid. Han Tiong menarik napas panjang dan mengerutkan alisnya. Sungguh aku seorang yang harus malu melihat kepandayan sendiri yang tiada artinya dibandingkan mereka. Melihat senkang mereka, agaknya mereka memiliki tingkat yang tak kalah tingginya dibandingkan tingkat mendiang ayahku sendiri. Dan mereka itu jauh lebih lihai daripada Hek Hiat Lomo dan Hek Hiat Lobo. Akan tetapi, baik kedua Lomo dan Lobo maupun kedua kakek tadi, sama sekali tidak terkenal di dunia Kang Ou. Terbuktilah kini bahwa di dunia ini banyak sekali terdapat orang pandai, jauh lebih pandai daripada orang yang terkenal. Apakah maksud kedatangan mereka itu, Suhu? Entahlah. Entah kedatangan mereka itu ada hubungannya dengan kemunculan Hek Hiat Lomo dan Hek Hiat Lobo itu atau tidak. Akan tetapi bila orang-orang sakti seperti mereka muncul, biasanya tentu akan terjadi hal-hal yang penting. Setelah mengubur peti-peti jenazah itu, Han Tiong lalu memubarkan peti Liong Pang. Dia mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Peristiwa yang terjadi baru-baru ini telah membuka matanya bahwa memperkuat diri sendiri dan kelompoknya berarti mengundang datangnya lawan yang tak mau kalah kuat. Kalian jalanlah sendiri-sendiri dan peganglah teguh semua ajaran yang telah kalian dapat di sini. Akan tetapi jangan lagi sebut-sebut namaku atau Pek Liong Pang. Pek Liong Pang telah bubar sehingga segala perbuatan kalian merupakan urusan pribadi yang harus kalian pertanggungkan sendiri. Jika ada yang bertemu dengan Ciasan, beritahukan segalanya dan suruhlah dia pulang. Selanjutnya, aku tak mau diganggu dengan persoalan-persoalan dunia lagi. Tentu saja para murid menjadi sangat berduka. Akan tetapi mereka telah mengenal watak suhu mereka yang keras. Beberapa hari kemudian, lembah naga menjadi sunyi-senyap setelah ditinggalkan semua murid Pek Liong Pang. Untuk selanjutnya Chia Han Tiong hidup menyendiri sebagai seorang pertapa. Sui Chin masih menyamar sebagai seorang pemuda jembel. Ia merasa cocok dan senang sekali melakukan perjalanan bersama Hui Song. Pemuda ini berandalan, jenaka, gembira dan nakal, suatu sifat yang cocok dengan wataknya sendiri. Pada saat melakukan perjalanan bersama Sin Tian Bu menuju ke telaga sesudah gagal nonton pertemuan para pendekar yang urung diadakan, mula-mula dia pun merasa cocok. Sin Tian Bu seorang pemuda ganteng pesolek yang pandai memikat hati. Akan tetapi, baru sehari melakukan perjalanan bersama, dia telah melihat bahwa keramahan pemuda itu pura-pura dan pandang matanya, tutur sapanya, semakin berani mengarah cabul. Maka, pada malam harinya ketika mereka bermalam di rumah penginapan, diam-diam Sui Chin meninggalkan tanpa pamit. Ia lalu menyamar sebagai pemuda jembel yang merantau sendirian, bebas gembira sampai akhirnya dia bertemu dengan Hui Song. Dan seperti yang sudah kita ketahui, Sui Chin yang menyamar sebagai pemuda jembel lalu melakukan perjalanan bersama Hui Song menuju ke kota raja. Dia mengatakan hendak mencari encinya. Dan Hui Song juga pergi ke kota raja dengan alasan hendak menyelidiki HWAI Kaipang yang bekerjasama dengan pasukan pemerintah. Padahal sesungguhnya dia ingin sekali berkenalan dengan enci dari pemuda jembel itu yang ternyata adalah darah yang pernah dijumpainya dan yang amat menarik hatinya itu. Di sepanjang perjalanan, keduanya merasa cocok sekali. Akan tetapi setiap kali malam tiba, Sui Chin tak pernah mau diajak bermalam di rumah penginapan, melainkan mengajak bermalam di kolong-kolong jembatan atau di emper-emper toko. Dan pada saat Hui Song memprotes, Sui Chin menjawab, Seng Tuako, engkau tahu bahwa aku sudah biasa hidup sebagai pengemis. Maka, aku pun lebih leluasa tidur di kolong jembatan daripada di kamar hotel. Kalau engkau mau tidur di hotel, silakan. Aku di emper toko sini saja. Hui Song terpaksa menurut meskipun dia mengomel karena dia tahu bahwa pemuda ini bukan jembel asli melainkan putra pendekar sadis yang kaya raya dan suka membagi-bagikan uang kepada para jembel. Dia tidak tahu bahwa Sui Chin sendiri jarang tidur di tempat kotor itu. Jika sekarang dia memilih tidur di emper adalah untuk menghindari tidur sekamar dan seranjang dengan Hui Song. Pada suatu malam mereka terpaksa tidur di bawah pohon dalam sebuah hutan. Kota raja sudah dekat dan hawa udara malam itu dingin sekali. Melihat betapa pemuda jembel itu tidur meringkuk kedinginan, Hui Song lalu membesarkan api unggun. Akan tetapi agaknya api unggun itu masih belum cukup dapat mengusir dingin, bahkan dalam tidurnya Sui Chin nampak menggigil. Karena khawatir kalau-kalau pemuda jembel itu jatuh sakit, maka Hui Song melepaskan jubahnya dan menyelimuti tubuh Sui Chin yang sudah tidur nyenyak. Akan tetapi pemuda jembel itu masih nampak meringkuk kedinginan sedangkan Hui Song sendiri juga merasa dingin sekali setelah menanggalkan jubahnya. Maka pemuda ini lalu merebahkan dirinya dekat Sui Chin dan untuk mengurangi rasa dingin bagi mereka berdua, dia lalu merangkul tubuh Sui Chin dan merapatkan diri. Benar saja, dia merasa hangat dan nyaman. Juga Sui Chin mengeluarkan suara lengga. Akan tetapi hanya sebentar saja karena tiba-tiba Sui Chin merontak kemudian siku lengannya menyodok ke belakang. Hek! Hui Song merasa dadanya sesak karena tersodok siku lantas dia memandang terbelalak kepada Sui Chin yang sudah meloncat berdiri. Pemuda jembel itu bertolak pinggang sambil memandang kepadanya dengan marah sekali. Apa, apa yang kau lakukan tadi bentaknya? Hui Song bangkit duduk termangu-mangu, merasa keheranan. Apa? Mengapa? Aku tidak melakukan apa-apa, jawabnya bingung. Kenapa engkau memelukku tadi? Hui Song mengangkat alis dan pundaknya. Supaya kita berdua tidak kedinginan. Chin te, engkau sungguh aneh, apa salahnya kalau aku memelukmu? Barulah Sui Chin sadar akan keadaannya, akan penyamarannya. Dia pun duduk dekat api unggun. Maaf, sung tuaku. Engkau tadi mengagetkan aku yang sedang tidur dan, dan engkau mengingatkan aku akan pengalaman tidak enak beberapa bulan yang lalu ketika tadi engkau merangkul aku. Pengalaman apakah, Chin te? Kurasa tidak ada salahnya kalau dua orang laki-laki yang sudah bersahabat saling merangkul, Hui Song mengomelk karena dadanya masih terasa memar. Ada seorang pria yang juga merangkulku, Ihaha, aku masih jijik dan ngeri membayangkan perbuatannya itu. Airh, engkau seperti wanita saja, Chin te. Apa salahnya laki-laki itu merangkulmu kalau memang dia sahabatmu? Dia bukan hanya merangkul, akan tetapi, hendak, hendak mencium dan mengajakku melakukan hal yang tidak senonoh. Sui Chin tidak membohong ketika menceritakan ini karena memang dalam penyamarannya sebagai seorang pemuda jembel, dahulu pernah ada seorang jembel pria lainnya yang berbuat seperti itu kepadanya sehingga dia menjadi marah. Menghajar jembel itu sampai babak belur dan pingsan baru meninggalkannya. Ahaha sekarang Hui Song terbelalak, kemudian menepuk pahanya sambil tertawa geli. Sui Chin melirik dengan hati mendongkol. Kenapa kau menceritakan aku bentaknya? Aku tidak menceritakan kau, Chin te. Aku hanya merasa geli sendiri. Aku sudah pernah mendengar tentang pria yang suka berjinah dengan pria lain, juga mengenai wanita yang lebih suka bercinta dengan sesama wanita. Akan tetapi, wah, sialan benar. Apakah kau hendak menyemakan aku dengan pria itu? Bukan begitu, akan tetapi pengalaman itu membuat aku merasa jijik setiap kali ada pria memeluku. Itulah sebabnya mengapa aku tadi terkejut sekali. Maaf, maaf, aku tidak tahu dan tidak sengaja. Sudahlah, asal mulai sekarang engkau jangan sekali-kali lagi mengulang perbuatan itu. Aku tidak berani Hui Song tertawa. Awas kalau hal itu kau ulangi lagi, aku akan bilang kepada enciku bahwa engkau adalah seorang pemuda kurang ajar yang sukanya kepada sesama pria. Wah, gawat. Sungguh mati, aku tidak berani lagi. Eh, haha, cintai, siapakah nama encimu itu? Sui Chin tidak segera menjawab, membesarkannya lah api unggun. Enci akan marah kalau aku lancang memperkenalkan namanya. Engkau tanya sendiri saja kalau sudah bertemu dengannya. Pada keesokan harinya mereka berdua sudah memasuki pintu gerbang kota raja. Ketika Hui Song bertanya di mana adanya enci sahabatnya itu, Sui Chin menjawab, soal enciku mudah. Akan tetapi aku ingin sekali mengikutimu dan melihat bagaimana caranya engkau menyelidiki HWAI Kaipang itu. Terpaksa Hui Song mengajak Sui Chin melakukan penyelidikan. Setelah mereka mendapat keterangan di mana adanya gedung perkumpulan HWAI Kaipang, mereka segera menuju ke sana. Gedung itu besar dan megah, sungguh tidak pantas jika menjadi pusat perkumpulan para pengemis. Di pintu gerbang terlihat pengemis-pengemis muda bertampang seram sedang melakukan penjagaan dengan lagak seperti pasukan tentara menjaga pintu gerbang saja. Dan nampak pula beberapa kali orang-orang berpakaian seperti pejabat pemerintah naik kereta memasuki halaman gedung itu sebagai tamu. Sui Chin sudah tak sabar dan hendak menyerbu saja, akan tetapi Hui Song menjagaannya. Kita datang bukan untuk menyerbu, melainkan untuk menyelidiki rahasia mereka. Nanti malam saja kita kembali dan melakukan pengintaian. Malam itu sunyi dan dingin. Setelah makan malam Hui Song bersama Sui Chin berangkat menuju ke gedung perkumpulan pengemis HWAI Kaipang. Gedung itu megah dan besar, dikelilingi tembok tinggi dan satu-satunya pintu masuk pekarangan hanya pintu gerbang yang terjaga ketat siang malam itu. Akan tetapi tak sukar bagi Hui Song dan Sui Chin untuk memasuki pekarangan belakang dengan meloncati paner tembok bagian belakang. Agaknya HWAI Kaipang demikian percaya akan kebesaran nama serta pengaruh mereka sehingga menganggap mustahil ada orang yang bosan hidup berani memasuki halaman gedung mereka tanpa izin, maka bagian belakang tidak dijaga. Bagaikan dua ekor kucing, Hui Song dan Sui Chin menyelinga pelantas naik ke atas genteng bangunan dan bersembunyi di balik wuungan. Tidak lama kemudian mereka sudah membuka genteng dan mengintai ke bawah, ke dalam sebuah ruangan di bagian belakang gedung itu. Ruangan itu luas dan melihat gambar-gambar orang bersilat yang berada di atas dinding, juga ada nyarak penuh bermacam senjata di sudut. Mudahlah diduga bahwa ruangan itu tentu sebuah lian butia, ruangan berlatih silat. Di sebuah sudut ruangan nampak empat orang duduk senaknya di atas lantai. Keadaan empat orang kakek itu menyeramkan. Keempatnya mengenakan baju tambal-tambalan dan berkembang-kembang seperti baju pengemis akan tetapi kainnya masih baru. Yang sangat menyeramkan adalah wajah serta sikap mereka. Orang pertama duduk hampir rebah karena tubuhnya gendut sekali dengan perut seperti gentong, kepala botak dan rambutnya dikunci lucu seperti ekor babi. Alisnya tebal, metu hidung dan mulutnya besar-besar. Orang kedua di sebelah kirinya adalah seorang kakek tinggi kurus yang berambut panjang riap-riapan, kepalanya memakai kopiah pendeta, tangan kanan memegang pipa tendakau berbentuk ular. Dia tampak kurus sekali ketika bersanding kakek pertama yang kegerahan lantas membuka bajunya, atau mungkin juga karena perutnya terlampau gendut sehingga kancing bajunya tak dapat ditutup. Orang ketiga lebih menyeramkan lagi. Tubuhnya tinggi besar nampak kuat. Metu kirinya ditutup dengan penutup metu berwarna hitam. Rambutnya sangat sedikit, bahkan hampir gundul dan wajah yang bermata satu ini membayangkan kebengisan yang kejam. Orang keempat berwajah buruk, dengan mulut yang bentuknya monyong, punggungnya bongkok dan dia memegang sebatang tongkat bulat. Agaknya mereka berempat sedang bercakap-cakap dengan santai, menghadapi arak wangi dan sepiring ayam panggang utuh berada di antara mereka. Hui Song dan Sui Chin yang mengintai merasa heran. Melihat pakaian mereka berempat itu, agaknya tak salah lagi bahwa empat orang itu tentu tokoh-tokoh HWAI Kaipang. Akan tetapi sikap dan wajah mereka sama sekali tidak pantas menjadi tokoh jembel. Lebih patut kalau menjadi kepala-kepala rampok. Kurang ajar sekali, kini di Chin'an muncul dua orang muda yang berani menentang kita si perut gendut berkata sambil mengembangkan lengan kanan. Kalau mereka tidak lari dan ku ketahui tempatnya, tentu kedua nyatakan kuampuni lagi, akan ku patahkan kaki tangan mereka lantas ku keluarkan isi perut mereka kata si Matu satu dengan suara penuh geram. Kakek tinggi kurus mengisap huncuenya sehingga mengepulkan asap dan tercium bau harum yang memuakan. Hem, sebaiknya diselidiki benar-benar siapa pemuda jembel yang membagi-bagi uang itu. Sungguh kedengaran aneh sekali. Kalian tak perlu khawatir, sekarang kakek buruk rupa yang memegang tongkat berkata. Kewajiban kita hanya menjaga kota raja dan sekitarnya, bekerjasama dengan pasukan pemerintah, mencegah pengaruh buruk mendekati seribah ginda. Peristiwa di kota Chin'an itu telah membuktikan adanya kerjasama yang baik antara anak buah kita dengan pasukan pemerintah. Itu sudah cukup menguntungkan kita. Rakyat juga melihatnya dan kita tentu akan semakin ditaati sebagai pembantu pemerintah. Akan tetapi, Loeng, pendekar tua, dua pemuda itu kabarnya lihai sekali. Kalau tidak dicari dan dibasmi, bisa berbahaya, kelak hanya akan mendatangkan kesulitan saja, kata si gendut. Mendengar percakapan itu, Sui Chin mengepal tinju. Ingin sekali dia turun dan mengamuk menghajar mereka, terutama si perut gendut. Akan tetapi agaknya Hui Song telah dapat merasakan gerakannya. Pemuda itu menyentuh tangannya dan berbisik, hati-hati, ada orang datang. Tiba-tiba ada dua bayangan berkelebat. Sui Chin terkejut bukan main karena bayangan itu memiliki gerakan yang amat cepat dan ringan, tanda bahwa mereka memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Untung Hui Song sudah mengetahui kedaaan mereka terlebih dahulu sehingga dia tak jadi turun tangan. Bagaikan dua ekor burung, bayangan dua orang itu telah melayang turun dan memasuki ruangan itu. Empat orang yang sedang bercakap-cakap itu amat terkejut dan berlompatan bar diri, siap menggempur musuh. Sepasang orang muda yang mengintai di atas melihat betapa gerakan mereka amat hebat, membayangkan kepandayan tinggi. Akan tetapi ketika empat orang itu mengenal kakek dan nenek yang muncul laksana iblis itu, wajah mereka menjadi girang. Kakek bertongkat yang menjadi ketua Hek Ika Ipang, yaitu yang menamakan diri Hwa Iloeng, cepat menjura dengan hormat. Ayuh, ternyata Kwi Kok Pangcu berdua yang datang berkunjung. Selamat datang dan silakan duduk juga tiga orang kakek yang menjadi pembantu-pembantunya memberi hormat. Kakek dan nenek itu adalah Kwi Kok Lomo dan istrinya Kwi Kok Lobo, sepasang suami istri yang berpakaian putih-putih dan bermuka pucat seperti mayat itu. Mereka adalah tokoh-tokoh Capsa Kwi dan karena Capsa Kwi juga sudah diperalat oleh Liutai Kam, seperti halnya Hwa Ika Ipang, maka tentu saja mereka terhitung rekan dan sudah saling mengenal. Melihat betapa kakek dan nenek yang bermuka putih-putih itu masih berdiri saja, ketua Hwa Ika Ipang kembali mempersilahkan mereka duduk. Jiwi, silakan duduk. Nanti dulu, Kai Ipang Cu, kami masih menunggu muncul menyatamu lain. Kemudian Kwi Kok Lobo melambaikan tangan ke atas sambil membentak, apakah kau masih juga belum mau turun? Sui Chin terkejut sekali, mengira bahwa dialah yang disuruh turun karena nenek bermuka pucat itu memandang ke arah tempat dia bersembunyi. Tentu saja dia tidak takut sedikitpun dan hendak turun. Akan tetapi kembali Hwi Song mencegahnya dengan memegang lengannya. Dan pada saat itu pula terdengarlah bunyi ledakan cambuk disusul melayangnya seorang nenek bongkok kurus ke dalam ruangan itu. Kiranya Kwi Bwe Co Ali, salah satu di antara capsa Kwi yang dimaksudkan oleh kakek dan nenek iblis itu. Hei Hei, matamu masih tajam sekali lobo kata Kwi Bwe Co Ali dengan nada mengejek. Co Ali, tidak perlu ketajaman matu untuk mengetahui kehadiranmu, cukup mencium bau yang amis seperti ular itu pun cukup lah, hahaha Kwi Kok Lomo mengejek. Huh, hidung kerbau ini masih besar kepala juga nenek iblis itu balas memaki. Tidaklah aneh sikap antara para iblis capsa Kwi ini. Memang mereka adalah datuk-datuk sesat yang kasar. Akan tetapi Hwi Ailoeng gembira sekali kedatangan tamu-tamu lihai ini. Dengan hormat dia lalu mempersilahkan mereka duduk di ruangan tanpa kursi itu. Lantai mengkilap bersih, maka mereka lantas duduk di lantai begitu saja. Ketua pengemis itu membunyikan genta kecil dan muncullah lima orang gadis cantik menyuguhkan arak dan daging. Hahaha, para pelayanmu cantik-cantik, loeng kata Kwi Kok Lomo sambil mencolek pinggul seorang di antara mereka. Hui Song dan Sui Chin memandang dengan heran. Perkumpulan pengemis akan tetapi mempunyai pelayan-pelayan yang terdiri dari gadis-gadis cantik yang berpakaian indah seperti perkumpulan orang-orang bangsawan atau hartawan saja. Akan tetapi sepasang orang muda ini tetap mengintai dengan hati-hati sekali karena mereka kini maklum bahwa datuk-datuk sesat dari Capsa Kwi ternyata sudah bersekongkol dengan HWAI Kaipang dan agaknya mereka diperalat oleh pemerintah. Betapapun aneh kedengarannya, namun agaknya memang demikianlah kenyataannya karena bukankah tadi Ketua HWAI Kaipang menyebut tentang adanya kerjasama antara mereka dengan pemerintah? Sambil makan minum Kwi Kok Lomo lalu menuturkan maksud kedatangannya. Sebagai sesama rekan, kini kami membuka rahasia kami. Kami menerima tugas untuk membunuh Jenderal Chiang. Ahaha. Beliau adalah Panglima Kedua di Kota Raja. Bukan hal mudah untuk mendekatinya, apalagi membunuhnya kata kakek yang mengisap pipa tembakau. Hui Song dan Sui Chin juga kaget bukan main. Dan mereka merasa bingung. Para datuk sesat ini bekerjasama dengan pemerintah, akan tetapi mengapa Iblis Muka Pucat malah mendapat tugas membunuh Jenderal Chiang, Panglima Kedua dari Kerajaan? Sungguh sulit untuk dimengerti. Akan tetapi mereka mendengarkan terus. Kami mengerti akan beratnya tugas kami ini, karena itulah sekarang kami datang ke sini mengharapkan bantuan kawan-kawan yang tentu lebih tahu tentang kebiasaan-kebiasaan Panglima itu sehingga kami bisa turun tangan pada saat yang tepat, kata Kwi Kok Lobo. Sebaiknya kalau kita bekerjasama tiba-tiba Kwi Bwe Coali berseru. Kalian membantu aku membunuh Menteri Kebudayaan Liang, barulah kemudian aku akan membantu kalian menyingkirkan Chiang Goan Sui. Dengan majunya kita bertiga, mustahil kita takkan mampu membunuh Jenderal itu. Suami istri itu saling pandang, kemudian mengangguk setuju. Membunuh Menteri Liang merupakan pekerjaan amat mudah kalau dibandingkan dengan tugas mereka membunuh Jenderal Chiang. Dan bantuan Kwi Bwe Coali tentu saja amat berharga. Bagus, kami setuju dengan kerjasama itu, kata Kwi Kok Lomo. Nah, kini kita minta bantuan sahabat-sahabat dari HWAI Kaipang bagaimana sebaiknya untuk dapat menyerang Menteri Liang, kata Kwi Bwe Coali. Mencari kesempatan baik untuk menyerang Menteri Liang memang jauh lebih mudah daripada Jenderal Chiang, kata HWAI Loeng yang tentu saja lebih banyak mengenal keadaan para pembesar di Kota Raja. Apalagi dia sudah banyak menerima tugas mengamati dan mematamatai para pembesar yang menjadi lawan Liu Taikam termasuk Jenderal Chiang dan Menteri Liang. Ceritakan yang jelas, Pangcu, kata Kwi Bwe Coali dengan girang karena merasa betapa tugasnya akan menjadi ringan setelah mendapat bantuan rekan-rekannya. Begini, Menteri Liang mempunyai suatu kegemaran, yaitu berlayar dan memancing ikan di telaga emas di sebelah selatan Kota Raja. Sebulan dua tiga kali dia pergi ke telaga itu dan itulah saat yang terbaik untuk turun tangan. Pertama, dia berada di luar Kota Raja dan kedua, biasanya dia tidak disertai banyak pengawal. Nah, Cui tinggal bersiap-siap saja, kalau dia pergi ke telaga itu, Cui turun tangan. Kami sendiri sudah banyak dikenal, tentu saja tidak mungkin dapat membantu turun tangan sendiri. Akan tetapi di sini ada saudara BHA Hock ini yang merupakan tokoh baru dan belum banyak dikenal di daerah telaga itu, maka dialah yang akan membantu Cui untuk mengamati dan memata-matai lebih dulu sehingga akan tahu keadaan pembesar itu begitu sampai di telaga. Ketua perkumpulan pengemis itu menunjuk kepada kakek berperut gendut yang turut hadir di sana dan kakek gendut ini mengangguk-angguk sambil terkekeh girang menerima tugas penting ini. Ketua HWAI Kaipang itu berbicara lirih ketika mengatur siasatnya, sama sekali tidak tahu bahwa semua percakapan itu didengarkan oleh Hui Song dan Sui Chin. Pagi itu sangat indahnya di tepi telaga. Masih sunyi karena hari masih amat pagi, belum ada orang datang ke tempat itu. Sui Chin sejak tadi sudah berada di tepi telaga seorang diri dan dia terpesona oleh keindahan pemandangan pagi hari itu. Pagi yang cerah sekali. Sinar matahari masih lemah, kuning emas mementuk garis-garis mengkilap pada permukaan air telaga yang tenang dan halus bagaikan sutera kehijauan berkeriput. Kicau burung-burung di antara daun-daun petohonan menambah meriahnya suasana. Langit bersih, hanya ada awan putih yang berkelompok-kelompok mementuk beraneka macam makhluk hayali. Indah sekali awan-awan itu, tidak pernah diamati melainkan setiap detik berubah secara halus, seperti juga permukaan air telaga yang selalu bergerak menimbulkan perubahan-perubahan. Seperti mengalirnya air kehidupan yang setiap saat selalu berubah. Suasana hening sekali. Keheningan agung yang menyelimuti seluruh permukaan telaga dan sekitarnya, keheningan total di mana Sui Chin juga termasuk. Keheningan yang terasa benar pada saat itu oleh Sui Chin. Keheningan yang menenteramkan, sama sekali bukan rasa kesepian yang menggelisahkan. Semenjak tadi darah itu berdiri tanpa bergerak bagai patung, memiliki keindahan tersendiri walaupun ia juga menjadi bagian dari keindahan total itu. Seorang darah yang menjelang dewasa, cantik jelita dan sangat manis dalam kesederhanaannya. Pakainya sederhana, bersahaja dan lebih diutamakan sebagai pelindung tubuh daripada sebagai hiasan seperti kebanyakan wanita. Rambutnya yang hitam panjang itu terurai ke belakang, hanya diikat dengan sutra hijau dan agak awut-awutan karena tak diminyaki dan kurang sisiran, juga karena dipermainkan angin pagi sejak tadi. Anak rambut terjuntai di dahi dan pelipis menjadi penambah manis. Wajah yang berkulit halus dan berbentuk ayu itu tak dilapisi bedak. Akan tetapi kulit muka itu sudah halus putih dan kedua pipinya segar kemarahan. Tiba-tiba patung cantik jelita itu bergerak, menggerakkan kepalanya hingga dua gumpalan rambut itu bergerak pula, yang satu pindah dari punggung ke dada. Terdengar tawa kecil dan sekilas terlihat retan gigi rapi berkilauan tertimpa cahaya matahari, metu yang jelita itu agak menyipit ketika ia tertawa kecil. Yang memancing dia tertawa kecil sehingga tersadar dari lamunannya adalah tingkah dua ekor burung gereja yang sedang berkasih kasehan. Yang jantan selalu mengejar dan yang betina lari, jinak-jinak merpati seperti menggoda tapi akhirnya menyerah dan ketika yang jantan hinggap di atas punggungnya, yang betina terpeleset sehingga keduanya lalu jatuh tunggang langgang ke bawah. Akan tetapi, sebagai burung yang memiliki sayap, dengan indahnya mereka bisa menghindarkan diri dari kejatuhan itu dan di lain saat mereka telah berkejaran lagi sambil berteriak-teriak bersendau gurau dalam bahasa mereka. Sui Jin sama sekali tidak tahu bahwa selagi dia terpesona oleh keindahan pemandangan di telaga itu, ada sepasang metal orang lain juga terpesona, bukan oleh keindahan telaga melainkan keindahan dirinya. Seorang lelaki yang sejak tadi menyembunyikan diri di balik semak-semak sambil mengamati setiap gerak-geriknya. Setelah mendapat banyak keterangan penting ketika mengintai di sarang HWAI, Kaipang, Hui Song dan Sui Chin lalu mengadakan perundingan. Mereka bersepakat untuk mencegah usaha jahat kaum sesat yang hendak membunuh Menteri Liang dan Jenderal Chiang. Dari percakapan rahasia antara para datuk sesat itu mereka juga tahu bahwa para kaum sesat itu diperalat oleh Liu Taikam. Dua orang pembesar yang hendak dibunuh adalah musuh-musuh Liu Taikam sebab mereka merupakan pembesar-pembesar jujur yang bisa membahayakan kedudukannya. Sekarang Hui Song dan Sui Chin juga tahu mengapa kaum sesat melindungi Kaisar. Bukan karena kesetiaan Liu Taikam terhadap Kaisar, namun karena pembesar korup ini merasa aman tenteram selama Kaisar muda yang mempercayanya itu berkuasa. Melindungi serta mempertahankan Kaisar muda ini berarti melindungi dan mempertahankan kedudukannya sendiri. Semua ini mereka ketahui dari percakapan antara para datuk sesat malam itu. Hui Song kemudian membagi pekerjaan. Dia minta agar Sui Chin yang dikenalnya sebagai pemuda jembeliai itu melakukan pengamatan di telaga yang disebut telaga emas, adapun Hui Song sendiri akan menghubungi Menteri Liang dan Jenderal Chiang. Mereka lalu berpisah. Kini, setelah berpisah dari Hui Song, Sui Chin yang telah merasa bosan menyamar sebagai pemuda jembelan tas berganti pakaian menjadi darah cantik sederhana seperti biasa dan pagi itu dia sudah menikmati keindahan alam di pinggir telaga. Kini dia mengerti mengapa telaga itu dinamakan telaga emas. Memang setiap pagi sinar matahari merubah air telaga menjadi keemasan. Dia tidak perlu melakukan pengamatan sambil bersembunyi. Kini dia merupakan seorang gadis perantau yang tengah berkelana dan melancong di telaga ini. Cukup wajar sehingga dia dapat pesiar sambil memasang mata. Dia pun tidak merasa takut andai kata QBWE Coali muncul dan nenek iblis ini menyerangnya. Akan tetapi ketika pagi itu dia datang ke tepi telaga, keadaan di situ sangat sepi dan yang muncul bukan QBWE Coali atau tokoh sesat lainnya, namun seorang pemuda tampan pesolek yang sudah dikenalnya, yaitu Sim Tian Bu. Dia sama sekali tidak sadar bahwa sejak tadi pemuda ini telah mengamati semua gerak geriknya dari tempat tersembunyi. Tiba-tiba saja Sim Tian Bu muncul sambil berseru gembira dengan ramah, nona ceng. Aih, akhirnya kita saling berjumpa juga. Memang kita ada jodoh. Tempo hari aku memang mengajakmu pesiar ke telaga ini akan tetapi di tengah perjalanan dam di ameng kau pergi. Tak kusangka kita justru saling jumpa di telaga emas ini. Bukankah ini jodoh namanya? Tentu saja Sui Chin merasa kaget melihat munculnya pemuda ini dan ia pun agak tertegun mengingat bahwa dia pernah meninggalkan pemuda ini malam-malam tanpa pamit. Akan tetapi dia pun teringat akan sikap kurang ajar pemuda ini, bahkan sekarang pun pemuda ini berkali-kali berbicara tentang jodoh. Saudara Sim, pergilah dan jangan ganggu, aku ingin sendirian, katanya singkat. Akan tetapi pemuda tampan pesolek itu hanya tersenyum dan memandang ke kanan-kiri. Tempat itu amat sepi pada saat itu permukaan telaga pun masih sunyi sekali, hanya ada sebuah perahu kecil yang terlihat jauh di tengah telaga dengan seorang saja di dalamnya, agaknya seorang nelayan yang kesiangan. Sim Tian Bu sama sekali tak mempedulikan nelayan dengan perahunya yang jauh itu. Nona Cheng, mengapa sikapmu begitu terhadapku? Bukankah kita sudah berkenalan dan menjadi sahabat baik? Pertemuan yang tak disangka-sangka ini merupakan tanda bahwa kita memang berjodoh. Marilah kita pelesir dan bersenang-senang berdua, Nona. Jangan kau tinggalkan aku lagi. Semenjak pertemuan pertama kita, aku, aku sudah tergila-gila padamu, Nona. Tutup mulutmu Sui Chin membentak marah. Ah! Salahkah kalau seorang pemuda seperti aku tergila-gila dan jatuh cinta kepada seorang gadis sepertimu? Engkau lah yang salah, siapa suruh engkau begini cantik manis menggeirahkan? Wajah Sui Chin yang putih halus itu menjadi merah. Belum pernah selama hidupnya ada laki-laki berbicara seperti itu kepadanya. Rasa malu dan marah, membuatnya sulit bicara. Namun sebagai seorang gadis bebas yang jujur, harus diakuinya bahwa ucapan pemuda itu tak dapat disebut kurang ajar pula. Bukankah Sim Tian Bu mengeluarkan isi hatinya secara jujur? Pendapat ini menyebarkan hatinya sehingga dia pun tersenyum. Saudara Sim, cepat pergilah dan jangan mengganggu ku kalau kau tidak ingin kuanggap sebagai musuh. Tian Bu tersenyum lebar kemudian matanya dipicinkan, memandang dengan gaya lucu memikat, dan akhirnya dia bertepuk tangan tertawa. Hahaha, aku mengerti sekarang. Engkau belum dapat menerima cintaku karena engkau belum mengetahui kepandaianku, bukan? Seorang darah pendekar tentu hanya mau bergaul dengan seorang pemuda yang lihai pula ilmu silatnya. Nah, di sini merupakan tempat yang baik sekali untuk menguji ilmu kepandaian, nona ceng. Silakan pemuda itu lantas memasang kuda-kuda dengan gaya dibuat-buat. Sui Chin tersenyum mengejek. Bagaimanapun juga, terasa olehnya ketidakwajaran dalam sikap Tian Bu. Hui Song juga nakal dan jenaka, akan tetapi selalu menjaga kesopanan dan tidak pernah menyinggung perasaan. Sebaliknya, di dalam kata-kata, pandang matu dan senyum Sim Tian Bu terkandung suatu sikap cabul dan kurang ajar yang membuat Sui Chin merasa ngeri dan juga marah. Aku tak ingin mengujimu melainkan hendak menghajar munghardiknya dan Sui Chin sudah menerjang maju dengan tamparan-tamparan kedua tangannya. Heiit, perlahan dulu. Wah, jangan galak-galak, nona manis Tian Bu mengelak, bahkan berusaha menangkap pergelangan tangan Sui Chin. Tentu saja Sui Chin tidak sedih ditangkap, maka dia segera menarik kembali tangannya lalu menerjang dengan dasyat mempergunakan pukulan dan tendangan. Ayuh, engkau bersungguh-sungguh, manis Tian Bu mengejek dan dia pun mengelak, menangkis dan membalas tak kalah dasyatnya. Sim Tian Bu sudah tahu bahwa dia berhadapan dengan putri pendekar sadis yang lihai sekali, maka dia tak berani memandang ringan dan segera mengerahkan seluruh tenaga serta kepandainya. Sebaliknya, baru sekarang Sui Chin benar-benar berkenalan dengan ilmu kepandain pemuda itu dan diam-diam dia terkejut karena ternyata Tian Bu sangat lihai. Melihat ketangguhan lawan, Sui Chin cepat mainkan ilmu silat lo mo sin kun, silat sakti penakluk iblis, dari ibunya. Ilmu silat ini sangat cepat dan ganas, maka jarang ada orang yang mampu menandinginya. Akan tetapi ternyata Tian Bu dapat melawan dengan baik. Bahkan keceriwisan pemuda itu membuat Sui Chin merasa malu, kikuk dan guguk. Hahaha, manis. Bagaimanapun engkau harus menyerahkan diri kepadaku, pemuda itu menyerang sambil mencolek ke arah dada dan dagu Sui Chin secara kurang ajar sekali. Kini barulah gadis itu sadar dengan orang macam apa dia berhadapan. Seorang pemuda cabul yang agaknya biasa menggoda, mempermainkan dan menghina wanita. Dia sudah mendengar mengenai seorang J.H.W. Acat, penjahat pemetik bunga, dan kini dia menduga bahwa tentu pemuda yang disangkanya pendekar ini sebetulnya adalah seorang penjahat cabul. Bangsat J.H.W. Acat Sui Chin memaki. Hehehe, baru sekarang engkau tahu. Hahaha, hatian bu tidak marah dimaki begitu, malah tertawa-tawa dan mempercepat gerakannya. Kini Sui Chin benar-benar kaget. Kiranya pemuda tampan yang tadinya dianggap seorang pendekar yang berkunjung ke pertemuan para pendekar di Bukit Perahu itu, ternyata betul seorang J.H.W. Acat seperti pengakuannya tadi. Seorang penjahat cabul. Berarti dia juga merupakan kaki tangan kaum sesat yang menyusup dan kini muncul pula di tepi telaga. Tentu ada hubungannya dengan usaha pembunuhan Menteri Liang. Jahanam busuk, manusia palsu. Engkau tentu kaki tangan kaum sesat bentaknya dan dengan tenaga sakti Tian Teh Sin Chiang dia menarjang. Kemarahan membuat tenaga darah ini menjadi berlipat ganda. Sim Tian Bu memang berwatak sombong dan selalu memandang rendah terhadap orang lain. Maka dia kurang waspada sehingga terjangan dasyat Sui Chin itu ditangkis dengan senatnya saja. Des akibatnya, tenaga Tian Teh Sin Chiang yang dasyat itu melanda ke arah Tian Bu dan membuatnya terlempar ke belakang dan terbanting keras. Akan tetapi, tepat pada saat Sui Chin berhasil membuat lawan terjengkang, ketika itu pula ada angin keras menyambar dari arah kiri. Sui Chin yang tadinya sudah siap menyusulkan pukulan pada Tian Bu, cepat memutar tubuh hendak menangkis. Plak tongkat itu tertangkis, akan tetapi bukan mental malah meluncur ke samping dan menotok punggung Sui Chin. Tuk darah itu merasa betapa tubuhnya menjadi lemas dan ia pun roboh terkulai. Sejak tadi, perahu kecil yang nampak dari jauh tadi sudah bergerak menuju ke pantai itu. Kakek yang duduk sendirian di perahu kecil itu bukanlah nelayan karena dia duduk sambil memainkan sebuah alat yang kim, semacam sitar. Ketika kakek itu melihat robohnya Sui Chin, dia pun langsung menghentikan permainan musiknya.